What's up my school friends, welcome back to Time Out 13.000 views Gila, udah lama banget gue gak ngerasain Time Out Sampai 13.000 views So I really appreciate everybody for the support And of course, gue hari ini udah upload video preview Untuk NBA Plain Tournament juga Tapi itu eksklusif, hanya untuk member saja Kalau kalian ingin nonton video tersebut Dan juga ingin support channel ini Agar kalian bisa nonton Time Out setiap harinya juga Kalian bisa join member di Youtube channel ini Kalian tinggal ke homepage Youtube gue Klik join, ataupun juga ada linknya Di description box Kalian tinggal ikutin langkahnya aja Saya ikutin langkahnya saja 20.000 sebulan Kalian bisa nonton beberapa bonus konten Yang hanya untuk member saja And juga ada beberapa perks lainnya Seperti grup discord Yang eksklusif hanya untuk member Itu kalian bisa ngobrol-ngobrol sama gue Jadi ditunggu semuanya Untuk jadi member Dan juga untuk support channel ini Really appreciate everybody for the support Bagaimana gitu Kita langsung masuk aja ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Cel Yang mengatakan Tanasis for most improved player Ini cocok banget yang menghargin topik kita Dari Cilider Jadi the next Greek freak KW super Aduh Memang Cel ini tuh adalah fans nomor satu Fanboy nomor satunya Tanasis So shout out to Cel Thank you so much Cel Untuk komentarnya Untuk wrong control Hari ini gue skip dulu Gue udah nemu yang lucu-lucu banget Besok mungkin kita kumpulin lagi Kalau ada yang lucu di Instagram Kalau gitu langsung masuk ke berita pertama Yang gue ingin dibahas adalah Statusnya Luka Donchich Untuk game pertama Melanjut aja Masih belum jelas Gue baru sadar Kalau dia tuh cedera kemarin Gue gak even tau Jadi salah satu subscriber gue Yang tulis kemarin itu Di komennya Tama tentang bahwa Luka Yonchich cedera kok Baru gue tau hari ini Luka mengalami cedera Calf strain Ini kayak mungkin Betis Otot betisnya Ada yang ketarik kali ya Ini kejadian di quarter ketiga Season finale Melawan Santo New Spurs Kemarin ini Bad timing Banget gak sih Untuk si Luka ini Cedera Apalagi sebenernya Dallas itu cukup menjanjikan Di NBA level Apalagi lawannya Yonchich Atau win lah ya First run Kalau ada Luka Donchich And of course Luka juga lagi Luka magic banget Mainnya beberapa minggu ini Dan ini kok jadi Player of the Week juga Sekarang ini Eh tapi malah Apes banget Harus cedera di game terakhir Yang udah Menurut gue juga gak Even matters Udah gak ada artinya juga Game tersebut Hari ini Dia ketangkep kamera Ada seseorang Lihat dia Di rumah sakit Dia pake Walking boots Tadi Dan Kalau dia pake walking boots Itu Not looking good Menurut gue Calf strain itu Gue kurang ngerti sih Berapa lama Tapi kalau gue baca online Itu biasanya Bisa aja Cuma 3-5 hari Tapi bisa juga Sampai 1 bulan Tergantung Seberapa parah Si strainnya ini sih Tapi si Dallas Mavericks Harus hati-hati Dengan cedera ini Karena KD dulu Waktu lagi Achilles injury itu Itu sebenernya Awalnya dari Calf strain Dari Calf strain Terus dia maksain Untuk main di NBA Finals And setelah itu Akhirnya kena Achilles Yang harus diistirahat Satu tahunan ya Jadi Si Dallas Harus hati-hati Harus make sure Waktu nanti luka kembali Itu udah bener 100% Agar tidak Membahayakan Achilles dari Luka Doncic Nah Kalau gak ada Luka Doncic Ini berarti Pemain-pemain Dallas lainnya Harus type up Terutama adalah Spencer Dinwiddie Nah Kalau nanti si Luka Doncic Yang absen Spencer Dinwiddie Perannya semakin besar Dia harus nyatakan poin Cukup banyak Kalau juga harus Distribute the ball Asisnya harus banyak juga Bagi temen-temennya And of course Selain itu juga ada Jalen Bronson Jalen Bronson juga harus Step up Menurut gue Dia harus bisa average Kayaknya 20 poin per game Mungkin untuk Seri semangat Utah Jazz Bila nanti gak ada Luka Doncic Tapi menurut gue sih Walaupun gak ada Luka Doncic Kayaknya Menurut gue Utah Jazz masih lewat sih Oke Itu adalah berita pertama Berita kedua Of course NBA Awards Nanti sebentar lagi Akan diumumkan Pasti selama NBA Playoff nanti Jadi disini Kebetulan Gue bisa langsung kasih Prediksi gue Kepada kalian semua Nanti gue juga pengen tau Prediksi kalian Kalau ada jawaban yang berbeda Sama gue Kalian bisa langsung tulis Di comment section Di bawah Kalau kalian gak setuju Dengan pilihan gue Juga tidak masalah Sama sekali Oke Bleacher Report Ini adalah Listnya mereka Mereka juga sudah memberikan Prediksinya mereka Pilihan gue Beberapa ada yang beda Daripada Bleacher Report Jujur aja Tapi kalau kita mulai Dengan Sixth Man of the Year Kayaknya Udah gak mungkin Bukan Tyler Hero sih Kayaknya Tyler Hero Pasti menang lah Kalau saya Sixth Man of the Year Dia averagenya 20,7 point per game Shooting 40% Dari 3 point And Miami Heat Is the number one Seat In the Eastern Conference Dia konsisten banget Dari Benchnya Miami So this is A no brainer sih Kita gak usah Ngomongin Lebih panjang Gue Gak even tau sih Kira-kira Saingannya siapa lagi Untuk Sixth Man of the Year Gue juga gak gitu Tau sih Jujur aja Ya So kita pindah ke Most improved player Ini banyak banget Pasti orang yang jagokan Jordan Poole Gue yakin nonton Time Out Time Out gang Dub Nation Banyak yang jagokan Jordan Poole Dan itu Wajar banget Menurut gue Jordan Poole punya kesempatan besar Untuk bisa menangkan Most improved player Kita udah ngomongin ini Mungkin dari Awal season kali Tentang si Jordan Poole Bisa menangin Most improved player Karena memang di awal-awal Juga langsung ngegas banget Dan terakhir itu dia 17 kali At least Mencetak 20 poin Jadi itu juga Dia finish the season Really strong banget Tapi kalau gue suruh pilih Tapi kalau gue suruh pilih Gue akan memilih Sorry Gue sebelum lupa Jordan Poole Selainnya season ini adalah 18,5 poin per game Persama Warriors Tapi kalau gue suruh pilih Gue akan menjatuhkan pilihan gue Kepada The John Tamer Gue gak tau Dia akan masuk nominasi Mau nominasi atau tidak Tapi menurut gue Statsnya dia lompat Dari 15,7 poin per game Ke 21,1 poin per game Menurut gue itu Lompatannya lumayan tinggi Assisnya dari 6,2 ke 7,1 Reboundnya dari 7,1 ke 8,3 Dan dia pun di season ini Melakukan 13 kali triple double Which is hard to do man 13 kali triple double itu Sangat susah untuk dilakukan Dan dia jago banget Menurut gue si baby boy And of course Membawa Spurs Bisa masuk ke play in tournament Dan dia pun sekarang menjadi Number one option Di San Antonio Spurs So itu adalah pilihan gue Untuk most improved player Oke Berikutnya kita pindah ke Coach of the year Coach of the year Lagi gue mikir Kayaknya Monty Williams 64 wins Franchise record Untuk Phoenix Suns Tim yang paling konsisten Mainnya Defense juga mungkin Salah satu yang paling bagus Tapi gue pikir-pikir lagi Kayaknya gue harus setuju sih Masih beli ciri putin Kayaknya memang harus kasih ke Taylor Jenkins sih Karena Taylor Jenkins ini What an amazing job man Dengan pemain-pemain yang dia punya Apalagi juga Ja Moran Mungkin absen 22 game Tapi selama 22 game itu Mereka bisa menang 20 game Wow Menurut gue It says something About the coach Karena kalau pemain bintang utamanya Nggak main Jelas coachnya harus banyak Melakukan adjustment Dan dia berhasil melakukan itu Sehingga timnya bisa menang 20 kali saat Tidak ada Ja Moran Yang merupakan superstar man Superstar dan juga Memang optionnya mereka What an amazing job Menurut gue sih Yang dilakukan sama dia Gue nggak nyangka Jujur Kalau si Memphis Bisa selesai di Seat number 2 As well Di Watson Conference Chemistrynya Anak-anaknya itu loh Chemistry anaknya itu Nggak ada obat Sama sekali sih Menurut gue sih Tapi ini menurut gue juga Ada sentuhan Dari Taylor Jenkins Bagaimana dia create The culture Dia kasih tau Anak-anak Yang mungkin gue pengennya Kayak gini nih Timnya nih Chemistry Communication Cohesivenessnya Gitu loh Jadi Kompakannya semua Itu gue yakin Datangnya juga dari Si Taylor Jenkins ini sih Jadi Menurut gue Dia layak banget sih Kita juga tau Pemain kayak JJJ Juga cedera Dylan Brooks juga cedera I think Stephen Adams Sempat cedera juga dikit Tapi Tetep Menurut gue Memphis Pertomong dengan Segala badai Injury itu Jadi itu kenapa Menurut gue Taylor Jenkins Layak sekali Untuk menjadi Ruger Ruger Menjadi coach Of the year Nantinya Oke Kita ngomongin Ruger Sekarang Pas banget Gue ngomongin tadi Ruger Of the year Jujur Paling susah Milihnya antara Scottie Bars Dan Evan Mobley Banyak orang yang Leaning kepada Evan Mobley Karena Evan Mobley pun Memang lumayan Explosive Dia juga Sering banget Double-double juga Kevlar Sempat Top 4 Kalau gak salah Di Eastern Conference Top 3 Karena mereka Mereka merosot Ke posisi 8 Nah Kalau gue sekarang Akan kasih slide edge Kepada Scottie Barnes Rekor timnya Lebih bagus Rekor timnya Lebih bagus Kalau gak tau Si Raptors itu Number 5 Di Eastern Conference Dan dia Harus banyak Jaga pemain yang Bagus Dia harus jaga LeBron Dia harus jaga KD Ya pokoknya Pemain-pemain wing lainnya Dia harus jaga Dan itu Menguras tenaga All-man defense Melawan pemain-pemain Jauh itu Jadi Kerjanya lumayan Gue gak ngomong Kalau si Evan Mobley Gak kerja keras juga Untuk defense Karena he's one of the best Defenders Di Cavaliers Tapi menurut gue Ya Bebannya sih Kalau di Bars Lebih berat Menurut gue Dan juga Menurut gue Dia apa ya Dia konsisten juga sih He played He played the most Games juga Antara ini dua orang Jadi menurut gue Dia layak banget sih Untuk bisa jadi Rookie of the Year LeBron juga pilih dia Jijarnya LeBron juga pilih dia Untuk menditanyain Jadi Ya Let's give you to Scottie Barnes Untuk Rookie of the Year Next is Defensive Player of the Year Ini Awards yang bisa Didominasi Sama Big Man Small Man yang terakhir menang Oh halal Gary Payton Tahun 96 Gila udah 26 tahun yang lalu Sudah lama banget Gue tau ini Agak bias sih Mungkin Karena Kita tau Yang kemungkinan besar menang Adalah Rudy Gobert Ataupun juga Johanis Atetikumpo Itulah dua kandidat kuat Tapi gue pengen Memberikan Love Kepada Si Michael Bridges Karena menurut gue Michael Bridges ini Underrated banget Under appreciate banget Untuk defensenya dia Kalau gue ada statsnya Dia itu Covered the most Distance In defense This season Jadi Impactnya dia itu Besar banget sih Untuk Membantu Defensenya Sons Defensive ratingsnya Dia juga lumayan bagus Menurut gue Sebagai individual Dan dia juga Harus jaga pemain Wing-wing Yang terbaik Di NBA Gitu loh Dan Lawan-lawan itu Selalu kesulitan banget Untuk mencetak poin Saat dijaga Sama Michael Bridges Karena dia juga punya Seven foot one Wingspan So Gue mengharapkan sekali Mengharapkan sekali NBA akan Apresiasi Si Michael Bridges Dan memberikan Defensive Player of the World Defensive All the Year Award Itu kepada Michael Bridges Walaupun gue tau Memang Yanis Ataupun Rudy Gobert Yang kemudian bisa Akan menangkan Awards ini Karena Menurut gue juga Michael Bridges itu adalah Pemain Yang bisa menjalankan rolenya Dan mungkin adalah The best role player In the NBA Sekarang ini sih Jadi itu kenapa gue pede Dia menang And of course Sekarang terakhir ada MVP MVP kayaknya Terakhir-terakhir Sempet Three men race Four men race Tapi sekarang ini Kayaknya udah tinggal Two men race Menurut gue Yaitu antara Nikola Jokic Ataupun juga Joel Embiid Sekarang ini Baik banget orang yang Menjagukan Nikola Jokic Karena memang Nikola Jokic Lo tau lah ya Dominant banget Untuk si Dan Bruno Nuggets Kalau lo memang Artikan Most valuable Pemain yang paling berharga Yaitu sama Nikola Jokic Karena Kalau lo tarik dia keluar Di Nuggets Itu Nuggets Biasanya langsung Ancur banget Langsung sayur banget Mainnya sih Kemain pun Sempet lawan Siapa ya gue lupa Di Nikola Jokic Ditarik Lawannya langsung 10 poin Berturut-turut gitu Jadi That's how How valuable Si Nikola Jokic Dan Nikola Jokic 27,1 poin per game 13 ribuan per game 7,9 asis per game Averagenya Instrumental banget Untuk kesuksesannya Dan Danver Nuggets Yang tanpa Jamal Murray Tanpa Michael Porter Jr Harusnya mereka punya Big 3 Tapi tidak akan jadi Big 3 nya Dan sekarang mereka Masih di posisi 6 Dan juga lolos ke NBA Jadi An amazing year Untuk Nikola Jokic And he's probably the best NBA play Yang menurut gue Sekarang ini Di NBA Tapi Kayaknya kalau Embiid gak menang Jadi MVP Kayaknya bisa rusuh ya Fansnya Philly Lu tau fansnya Philly Rusuh-rusuh semua Gitu Jadi Embiid tahun ini Season Sorry career high 68 pertandingan Dia main season ini 30,6 poin per game 11,7 ribuan per game Menurut gue Embiid juga cukup konsisten Tahun ini I think I'm gonna give it to Joel Embiid man I think he deserve it Bagaimana si Sixers pun juga Sempet jadi number one seed Di Eastern Conference So Apalagi juga Dramanya dia Dramanya si Ben Simmons Kan awal musim Lalu juga datangnya Si James Harden Jadi I think he went through A lot this year Dan masih bisa perform On this very high level Dan dia menjadi Pemain big man pertama Sejak Shaq Menjadi top scholar I think he deserve To be an MVP This season So that's my pick Those are my picks Gue penasaran Tentang picks kalian Please tulis di comment section Guys Share with me So gue bisa tau Kalian pada jagoin siapa aja Untuk NBA awards So Ya itu adalah beritanya Kerennya kita ke prediksi Prediksi Kita Besok ada 2 pertandingan Untuk playing tournament Ada Nets lawan Cavaliers Dan juga ada Clippers Melalui Minnesota Team Wolf Gue pilih Clippers aja Clippers gue plus 3 Kalau gue ngejink sih Gue ngejink tim sendiri Tapi gue Lumayan yakin sih Kayanya harusnya besok Si Clippers ini Bisa mengalahkan Team Wolf Di kandangnya Team Wolf sih So Closing my fingers Semoga besok Juga bisa live chat Kalau memang ada tempatnya Besok Gue usahin gue akan live chat Untuk Minnesota Tolong Clippers Itu game yang lebih seru Itu sih harusnya Lebih keras kayaknya Physical Kayanya Mungkin ada trash talk Trash talk juga Di game tersebut So Hopefully you can do that tomorrow And once again guys Itu Akhir acara sekarang ini Di akhir timeout ini Thank you so much guys For watching Thank you so much For supporting Kemarin Dia nanya Koroki kayaknya lemes banget ya Kalau bikin timeout Gak ada Lakers Ini bukannya lemes guys Ini istri udah tidur Ini udah jam 2 pagi Jadi kita gak bisa kenceng-kenceng banget Ngomong ya guys Jadi Kita agak slow-slow lah Ngomong ya Agak santai lah Tapi yang pasti guys Thank you so much Guys for watching Thank you so much For supporting timeout Everyday Jangan untuk like Jangan untuk komen And I will see you guys again Tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax